Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya teman-teman dulur-dulur Alhamdulillahirrahmanirrahim kali ini saat ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat oke teman-teman dulur-dulur untuk hari ini kita di bulan puasa ini kita sudah memasuki di hari yang ke 13 selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman atau pes dulur-dulur yang menjalankannya seperti biasa teman-teman rutinitas keseharian saya pagi hari adalah memberi pakan, memberi sarapan ke kami-kami saya dan untuk menu untuk hari ini, untuk pagi ini adalah biasa ya teman-teman rumput liar yang kemarin saya mengariknya sambil pulang kerja ya teman-teman pulang kerja bawa rumput karena saya masih nyambi kerja ya seperti biasanya juga saya akan sedikit mengorek sedikit membagi trik membagi tip tentang peternakan karena maaf ya mungkin masih ada teman-teman yang belum paham atau sedikit kurang mengerti tentang dunia peternakan dan tidak ada salahnya juga saya berbagi ke teman-teman ataupun sedulur-sedulur dimanapun anda berada oke teman-teman untuk pembahasan kali ini saya saya akan membahas tentang kandang ya teman-teman dulur-dulur kandang kambing untuk kambing-kambing kita itu bagaimana mungkin untuk pemula yang masih bingung membuat kandang yang baik yang bagus itu bagaimana ataupun kandang yang ideal itu bagaimana mungkin nanti teman-teman dulur-dulur bisa simak video saya kali ini mengapa saya membahas tentang kandang karena saya dalam minggu-minggu ini lagi proses pembuatan kandang baru ya teman-teman jadi ini kandang yang dulu untuk kandang yang paling pertama itu ini ya teman-teman ini kandangnya itu masih model kuno ya kalau zaman dulu itu ini kandang sapi kemudian di tengah saya bagi dua kemudian yang sebelah kanan ini saya buat kandang untuk kambing saya itu pertama kemudian untuk pembuatan kandang yang kedua karena kambing saya sudah berkembang kemudian saya membuat kandang lagi karena kandang yang pertama sudah tidak muat kandang yang kuno sederhana pertama kali itu sudah tidak muat kemudian saya membuat kandang lagi ini ya dengan berjalannya waktu kambing-kambing saya sudah bertambah lagi dan saya membuat kandang baru ini dan mengapa ini saya membuat kandang baru ini disini dan ini ini disini ini kemarin juga di kolom komentar ada yang tanya mas mengapa kandangnya kok tidak disambung memanjang harus membuat kandang di lain tempat kan nanti memakan lokasi atau memakan tempat kalau disambungkan kan nanti lebih bagus lagi komennya kan seperti itu jadi untuk kandang yang ini rencanakan nanti ini menghadap ke sini kemudian ini menghadap ke sini nanti di tengah sini untuk mengasih pakannya jadi nanti saling berhadapan palungannya nanti di tengah sini dan besok kalau mau nambah lagi tinggal yang ini kanan menyambung ke sana kemudian yang kiri bisa menyambung terus ke kiri saya membuat kandangnya itu saling berhadapan karena disini masih banyak sekali anaman ramban 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 yang eman eman kalau dirusak ada singkong karet ada rumput odot nanti eman eman kalau dirusak jadi saya membuat kandangnya saling berhadapan seperti ini nanti juga nanti kalau bertambah kambing nanti bisa disambung terus begitu ya rencananya seperti itu untuk jangka panjang sebenarnya juga disambung sebelah kiri terus menerus bisa tapi kan niman-niman nanti tanamannya atau rumput bodidayanya dan untuk teman-teman yang mungkin masih kebingungan untuk ukuran kandang atau kandang yang baik bagaimana menurut saya kandang yang baik itu tidak harus bagus tidak harus mewah kandang itu walaupun sederhana tapi nyaman untuk ternak-ternak kita untuk kambing-kambing kita karena kenyamanan dari ternak itu adalah nomor satu untuk ternak-ternak kita kalau kandang kita bagus walaupun kandang kita dibilang istimewa akan tetapi kalau kambing-kambing kita tidak nyaman kambing-kambing kita mungkin akan stres walaupun kandang kita sederhana akan tetapi kambing-kambing kita itu merasa nyaman ya kambing-kambing kita akan tenang di kandang dan dengan kambing kita itu tenang kambing kita itu tidak stres ya otomatis kambing-kambing kita akan berkembang biak dengan baik dengan bagus karena kambing-kambing kita tidak stres kali kali ini saya akan menengok ukuran kandang sederhana saya ini nanti bisa menjadi wawasan untuk teman-teman yang mau membuat kandang ya mungkin ada teman-teman yang mau membuat kandang pertama kalinya untuk ukuran lebar kebelakang ini kandang saya ini adalah 150 dari luar-luar 150 ya kemudian untuk tingginya tingginya 60 dari kaki ya akan tetapi ini belum sama umpaknya ya belum sama umpaknya bawah mungkin dengan umpaknya bawah sekitar 85 cm karena 60 tambah 25 cm umpaknya kemudian untuk palungan palungan ini lebarnya ke depan 50 kemudian tinggi depan yang miring ini juga 50 untuk ukuran alasnya bisa dikurangi 5 cm atau berapa nanti agar miring ya agar nanti yang depan ini bisa miring kemudian untuk tinggi palungan belakang 28 sampai 30 cm untuk palungan yang di belakang akan tetapi kalau untuk palungan belakang dari alasnya itu tinggi agak lebih tinggi soalnya palungan rada naik sedikit kalau kandang yang baru saya ini ini palungannya saya buat 40 dari lantai akan tetapi kalau kandang yang lama tinggi dari lantai jari-jari itu 48 jadi saya turunkan sedikit sekitar 8 cm kandang yang baru soalnya biar cempe nanti kalau makan tidak ketinggian masalahnya kandang yang lama itu untuk cempe itu ketinggian jadi kasihan cempe nya jadi untuk kandang yang baru ini ini dari lantai saya buat 40 cm tingginya kalau yang lama kan 48 48an ya 45 lebih kalau yang kandang yang lama tapi kalau yang baru ini saya buat 40 tingginya dari lantai dari lantai jari-jari itu kenapa teman-teman karena ini ini yang kandang lama ini yang untuk cempe ini ketinggian jadi cempe nya ini harus masuk di bawah lungan itu ya jadi harus masuk kebawahnya kalau di atasnya ini ketinggian jadi tidak bisa makan kasihan nanti juga lehernya sakit daripada cempe ini masuk di bawahnya istilahnya itu mbrobos mbrobos kasihan jadi yang baru ini saya turunkan sedikit biar biar nanti sempenya itu tidak ketinggian kasihan lehernya dan ini 40 cm dari lantai ini ini dari dalam ya nanti kalau di palungan nya itu mungkin segini sekitar 25-30 cm jadi jadi nanti palungan nya di atas ini 25-30 cm 40 cm itu kan dari lantai jari-jari kemudian nanti kalau palungan nya naik sedikit ya naik sedikit disini sekitar yaitu 25-30 cm kemudian kalau lebarnya nanti mungkin sama palungan nya nanti tingginya 50 cm lebarnya 50 cm kemudian yang bawah agak dikurangi sedikit biar agak miring itu menurut saya segitu sudah bagus ya pembuatan kandang itu kalau belum pernah membuat kandang terutama untuk pemula itu bisa saja berubah-ubah teman-teman berubah-ubah karena ilmunya itu belum tahu belum taham soalnya saya sudah membuktikan dari pengalaman saya dari yang pertama ini saya membuat kandang yang paling pertama dulu kemudian membuat kandang yang kedua itu sedikit berubah kemudian kandang yang baru ini sedikit berubah lagi tapi perubahnya tidak terlalu banyak ya nanti kandangnya sangat beda sekali kalau yang saling berhadapan segini cuma saya ubah dikit cuma tingginya dari lantai ke palungan ya biar nanti kalau cempe kan tidak ketinggian lehernya tidak sakit kalau lantainya sama jarak antara jari-jari itu sama 2 cm soalnya nanti kalau 2 cm ya itu kohenya langsung turun apalagi nanti kalau ada ranting-ranting atau rumput-rumput yang masuk ke dalam kandang itu langsung bisa bersih itu nyatanya kandang-kandang yang dulu kandang-kandang yang kedua itu kalau ada rumput-rumput sisa-sisa ke dalam juga langsung turun ke bawah juga bersih kalau lantai-kandang tidak ada perubahan mungkin cuma tinggi dari palungan nanti misal kalau kambing yang sudah tua itu terlalu rendah itu nanti bisa ditambah ya sini bisa ditambah kayu lagi bisa seperti ini misalnya saya ambil kayu jadi nanti kalau misalnya kambingnya yang sudah tua nanti bisa ditambahin kayu lagi segini ini nanti sudah sudah tidak kerendahan atau ditambahin rang atau ditambahin rang segini ini dikasih segini ini ditambahin segitu nanti sudah tidak kerendahan tetapi kalau cempe nanti sudah pas misalnya nanti kambingnya disekat sini itu misalnya di kasih kambing yang tua itu bisa ditambahin rang lagi agar tidak kerendahan nanti kalau cempe nya itu disebelah sana sudah pas begitu maksud saya teman-teman jadi itu ya teman-teman sedikit review tentang kandang atau cara pembuatan kandang yang sederhana tapi layak pakai atau memenuhi sarnat untuk kambing-kambing kita kandang tidak harus bagus tidak harus mewah kalau nanti kita punya dana nanti kita bisa membuat kandang lagi yang lebih bagus nanti kandang yang lama mungkin bisa ditaruh di belakang atau di pinggir nanti kandang-kandang yang baru bisa ditaruh di depan agar nanti kalau kelihatan di depan kan kandangnya bagus biasanya peternak yang sudah modern yang sudah lama yang sudah besar itu kandang awal atau kandang pertama kali atau kandang yang jelek yang sederhana itu biasanya tidak dirusak dipertahankan walaupun sudah membuat kandang yang baru biasanya kandang yang lama yang pertama kali membuat itu tidak dirusak karena biasanya untuk mengingat-ingat atau mengiling-ngiling jerih payahnya dulu pertama kali beternak itu bagaimana mereka yang sudah besar itu juga seperti kita pemula-pemula ini memulai dengan kandang sederhana dengan kandang kecil dengan cara ngarit setiap hari dengan cara susah payahnya bagaimana mencari rumput mereka juga pertama kali awal-awal juga seperti itu jangan dikira mereka itu kandangnya bagus-bagus itu dulu mereka langsung bagus itu tidak awal-awal mereka juga sama saja seperti kita pemula sebagai pemula dana terbatas kemudian lahan terbatas kalau peternak yang sudah besar mungkin bisa membeli lahan bisa membuat kandang yang bagus kemudian bang pakanya sudah banyak tapi kalau pemula sudah dipastikan 80% kalau awal-awal pasti mereka memulai dengan apa adanya dengan sederhana dengan dana minim dengan seperti itu jadi mungkin seperti itu sedikit sharing saya kali ini video saya kali ini mudah-mudahan sedikit membantu bisa sedikit berbagi kepada teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit terbantu oleh video saya kali ini mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun terlalu kesana kesini terlalu berlepotan yang penting niat saya untuk berbagi kepada teman-teman untuk sedikit membantu teman-teman mudah-mudahan teman bisa memahaminya oke mungkin itu dulu video saya kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe jumpa lagi ketemu lagi dengan konten-konten video saya berikutnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam ngarit selamat menikmati